Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Universitas Negeri Padang, tidak terasa sepekan telah berlalu. Berikut rangkuman sepekan kegiatan Universitas Negeri Padang. Berita pertama, pada minggu ini, Senin 24 Juli 2023, Universitas Negeri Padang kirim tim KKN Kebangsaan Bersama 11 tahun 2023 ke Kalimantan Barat. Berita selanjutnya, pada Senin 24 Juli 2023, Universitas Negeri Padang lepas 191 mahasiswa ikuti program pertukaran mahasiswa merdeka tahun 2023. Berita berikutnya, pada Selasa 25 Juli 2023, penjajakan kerjasama dengan Dinas Perternakan untuk pembukaan prodi kedokteran hewan. Berita selanjutnya, masih pada hari yang sama, Selasa 25 Juli 2023, sulang proyek kolaborasi pengabdian masyarakat Departemen Biologi Universitas Negeri Padang dengan Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Berita selanjutnya, pada hari Rabu 26 Juli 2023, cetak barista profesional melalui uji kompetensi barista profesional hasil kerjasama LSP Universitas Negeri Padang dengan Dinas Pariwisata Sumatra Barat. Berita berikutnya, pada Kamis 27 Juli 2023, UPT PKK UNP adakan workshop pengembangan pembelajaran bagi para dosen kewirausahaan. Berita berikutnya, pada Jumat 28 Juli 2023, Rektor Universitas Negeri Padang Lantik Dekan dan Direktur Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang. Berita selanjutnya, pada Jumat 28 Juli 2023, Rektor Profesor Ganefri PhD pada subuh Mubarok Universitas Negeri Padang menyampaikan komitmen dan integritas pimpinan diperlukan. Dan berita terakhir pada pekan ini, Minggu 30 Juli 2023, Profesor Ganefri Rektor Universitas Negeri Padang terima penghargaan Ayah Genre Inspirator 2023 dari pemerintah daerah Sumatra Barat. Demikian rangkuman sepekan kegiatan Universitas Negeri Padang. Saya Kartika Amalia Rundari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Izin Pamit. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!